Saudara-saudari, Bapak-Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak, Shalom Aleichem. Pada jaman sekarang kalau ada film yang baru, biasanya ada potongan kecil dari film itu namanya teaser untuk mempromosikan. Dan kalau filmnya dua jam, barangkali potongan kecil untuk promosi itu hanya sekitar dua menit. Sehingga orang tahu setelah ini nonton filmnya akan seperti apa. Kalau boleh menggunakan bahasa modern, Minggu Palma adalah sebuah teaser. Sebuah pengantar untuk kita memasuki perjalanan Yesus yang lebih dalam lagi, yang nanti berpuncak pada kebangkitannya. Tetapi yang diawali oleh peristiwa sengsara dan wafatnya pada Jumat Agung. Itulah kenapa pada saat Minggu Palem, bacaan Injil yang kita dengar adalah bacaan kisah sengsara. Kalau lagu-lagu dipilih secara benar, kalau musik juga dipilih secara benar, dan kalau kamu menyimak juga secara benar, Akan ada perasaan yang aneh menyelimuti hati kita ketika kita ikut peristiwa Minggu Palma. Aneh sekali dan menggelisahkan batin kita bahkan hanya dengan mendengarkan nyanyian-nyanyian dan musik yang diperdengarkan. Pada bagian awal, yaitu perarakan lagunya begitu megah, lagunya begitu meriah, kita mengangkat palem-palem tinggi-tinggi. Jerusalem, Jerusalem, ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Luar biasa, heboh, megah, penuh keperkasaan. Kita senang dan kita menikmati itu. Tetapi begitu masuk gereja Nada pertama yang diucapkan imam Marilah kita berdoa Nada selanjutnya yang dinyanyikan oleh sang pemasmur Maka kalau kita menyimak Minggu Palma dengan sikap hati yang benar Kita gelisah mendengar perubahan yang langsung dan seketika itu Bagaimana bisa yang tadinya gegap gempita, heboh, meriah, agung Tiba-tiba berubah begitu saja seperti orang yang terjatuh dan tidak bergerak lagi Saudara-saudari Kenapa berubah begitu cepat Itu menggambarkan bagaimana nanti peristiwa Jumat Agung Itu juga perubahan yang sangat cepat Hari ini Yesus Tuhan dieluk-elukan Orang bersorak-sorai Tapi hanya berselang tiga hari kemudian Beliau ditangkap Dan kemudian mengalami peristiwa yang begitu mengenaskan Saudara-saudara Ini pun akan mengingatkan Tentang kehidupan kita sendiri Yang betapa kehidupan kita sendiri tidak jarang berubah begitu cepat Dari suka cita Happy ya-ya-ya, happy ye-ye-ye Dalam waktu yang tidak terduga Tiba-tiba berubah menjadi sangat suram Berubah menjadi begitu sedih Berubah menjadi begitu susah Dan memang bukankah hidup kita demikian adanya Maka Minggu Palma Selain kita mengenangkan Yesus Tuhan Yang siap menuju tempat pembantaiannya Juga mengingatkan kita Akan kesulitan perubahan hidup kita Yang begitu seringkali cepat dan drastis adanya Sudara-sudari Kalau kita mendengarkan Injil bagian awal Yaitu Injil yang dibacakan sebelum perarakan Tuhan memberi perintah Kepada dua muridnya Kepada itu juga menjadi pelajaran bagi setiap orang Yang mengikuti liturgi Minggu Palma Apa artinya lepaskan itu Ini sebuah kata kiasan Yang bukan pertama-tama soal keledai Tetapi soal Yesus Kristus Tuhan kita Minggu Palma adalah sebuah pengantar Nanti dengarkan dengan baik Nanti simak dengan baik ketika kamu mengikuti liturgi Jumat Agung yang melelahkan itu Kamu harus ingat Bahwa Yesus Kristus bukan tertangkap Yesus Kristus bukan ditangkap Yesus Kristus bukan terbunuh Yesus Kristus bukan dibunuh Tetapi beliau mengizinkan dirinya ditangkap Dan mengizinkan dirinya dibunuh Beliau memberikan nyawanya Bukan diambil oleh seorang pun Sebab tidak ada yang bisa mengambil Hanya karena Yesus Tuhan memberikannya Melepaskannya bagi kita Nanti diingat-ingat kalau kamu mendengarkan peristiwa Pasio Jumat Agung Ketika Yesus akan ditangkap oleh 600 orang kira-kira jumlahnya Lalu mereka mendekati Yesus dengan sekian pasukan yang banyak sekali itu Lalu Tuhan bertanya siapa yang kamu cari Orang menjawab Yesus dari Nasaret Akulah dia Ketika dikatakan akulah dia Orang-orang yang sekian ratus jumlahnya yang lebih banyak daripada orang dalam gereja ini Karena itu 600 saudara Terpental ke belakang dan jatuh ke tanah Apa artinya Artinya adalah Hanya kalau Yesus Kristus melepaskan kemahakuasaannya Hanya kalau Yesus Kristus melepaskan kemampuannya Maka beliau bisa ditangkap Kalau tidak Beliau tidak bisa ditangkap Maka saudara-saudariku Keselamatan kita Penebusan kita Penghapusan dosa-dosa kita terjadi Hanya kalau Tuhan Melepaskan Kemahakuasaannya Menjalani sengsara Wafat dan kemudian dibangkitkan Saudara Jadi ini juga sebuah pesan bagi kita Setiap orang yang mengikuti liturgi Minggu Palma Diajak seperti Tuhan Yang bisa melepaskan Sudara-sudari Hidup kita ini banyak ikatan-ikatan Apa itu ikatan-ikatan harta benda Apa itu ikatan-ikatan relasi keluarga Tapi coba perhatikan Bahwa hidup kita Makin hari Makin dewasa Makin tua Kita ini Harus makin banyak bisa melepaskan Dengan rela dan ikhlas Coba simak hidupmu sendiri Ketika kamu muda menikah Punya anak satu Punya anak dua Punya anak tiga Eh lucu-lucu Unyu-unyu Karena masih balita anak-anak Tiba nanti SD SMP SMA Kuliah mereka Lepas keluar kota Menuntut ilmu di tempat yang jauh Anak pertama Anak kedua Anak ketiga Dan seterusnya Kalau anakmu dua belas Ya sampai anak Kedua belas Kemudian mereka menikah Melepaskan dari ikatan keluarga Dan yang paling penting Ketika kamu tinggal berdua Apakah Happy ya-ya-ya Happy ye-ye-ye Itu akan berlangsung Forever Tidak Karena salah satu dari pasanganmu Akan mendahului Menghadap Tuhan Ini bukan untuk menakut-nakuti Tidak perlu ditakut-takuti Sebab ini kenyataan Hidup setiap orang Maka hidup kita itu diwarnai Melepaskan Hidup kita harus Dan perlu Dan kita perlu Punya kemampuan itu Karena Yesus hari ini Mengajari kita Melepaskan Dan asiknya adalah Saudara Asiknya adalah Kita punya Tuhan Yang tidak hanya Omong saja Kita tidak punya Tuhan Yang hanya Membual-bual saja Yang hanya memberi Perintah dari atas Tidak saudara Inilah asiknya Tuhannya orang katolik Tuhannya orang katolik Bukan hanya dari atas Dari surga memberi perintah Hei umatku Kamu harus begini Kamu harus begitu Awas Begini loh Begitu loh Dari atas Tidak Tapi Tuhan kita yang Turun ke bumi Dan semua perintah Yang beliau sampaikan Kepada kita Adalah perintah Yang sudah pernah Beliau alami Dan laksanakan sendiri Kalau Tuhan memberi perintah Ampuni Ampuni Berilah pengampunan Beliau lebih dulu Bisa mengampuni Kalau hidup kita Disakiti Dan kemudian Harus memberi pengampunan Beliau sudah Lebih dulu Disakiti Jauh Melebihi kita Dan memberi Pengampunan Kalau hari ini Beliau mengajarkan Lepaskan 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 Beliau bukan dari atas Ngomong saja Tapi turun ke bumi Melepaskan Itu semua Kemahkuasaannya Untuk Ngajari kita Dan memberi Teladan dan contoh Bahwa kita pun Perlu Berbuat Demikian Sudara-sudari Minggu Palma Adalah Minggu persiapan Untuk Tri hari suci Terutama Jumat Agung Maka salah satu Sebutan yang Kurang terkenal Dari Minggu Palma Adalah Minggu Sengsara Sebutan ini Tidak terkenal Tapi aku berusaha Untuk mempopulerkan Kembali Supaya orang Mengerti Minggu Palma Tidak sekedar Tapi Minggu Palma Juga adalah Dan kita ingat Itu adalah Kenyataan Hidup Kita Shalom Alaikum Sampai jumpa